Intro Pengerjaan ruas jalan tol tebing tinggi Pematang Jantar sudah hampir rampung akan ditargetkan pembangunan seksi ketiga ruas tol tebing tinggi Serbelawan Simalungun dan seksi keempat ruas Serbelawan Sinarsak Pematang Jantar akan rampung pada tahun 2022 Dengan rampungnya pembangunan ruas jalan tol tersebut diharapkan akses menuju kawasan wisata dan otoba akan lebih cepat hingga dapat meningkatkan ekonomi daerah sekitar Jalan tol jangshen tebing tinggi di tebing tinggi Serbelawan Serbelawan Pematang Jantar dan Paneraya Saat ini progres pengerjaan sudah mencapai 62,68% dengan panjang 30 km Progres pembangunan jalan tol jangshen tebing tinggi tebing tinggi Serbelawan dan Serbelawan Sinarsak Pematang Jantar ini sedikit molor sehingga harus menambah waktu pengerjaannya Hal ini diakibatkan karena pemerintah tengah fokus menangani pandemi COVID-19 Rekapitulasi progres pembebasan lahan hingga 8 November 2021 yang dilakukan sesuai rekapitulasi HMI Melikuti jalan tol Trans Sumatera Seksi 1 ruas tebing tinggi Indrapura yang sudah terbebas dengan mencapai sebesar 89,65% dengan sisa lahan masih dalam proses sebesar 10,35% Seksi 2 ruas sekolah Tanjung Indrapura dengan capaian pembebasan lahan sebesar 86,80% dengan sisa 13,20% saja Untuk jangshen tebing tinggi dengan pencapaian pembebasan lahan mencapai 35,71% Dengan sisa lahan masih dalam proses penyelesaian sebesar 64,29% Untuk sesi ketiga tebing tinggi serbelawan capaian pembebasan lahan sebesar 93,62% dan sisa pembebasan lahan hanya sekitar 6,38% saja Selanjutnya di seksi keempat serbelawan Pematang siantar progres pembebasan lahan sebesar 74,21% Dengan sisa rincian lahan yang belum terbebaskan mencapai 25,79% Sehingga terhitung total keseluruhan lahan yang sudah terbebaskan sebesar 84,44% Dengan sisa lahan yang masih dalam proses pembebasan sebesar 15,56% Sedangkan progres pembangunan jalan tol Pematang siantar menuju Paneraya di Kabupaten Semalungun juga masih dalam progres pembebasan lahan dan penimbunan tanah serta pengecoran Demikian konten ini kami buat Mudah-mudahan menambah informasi untuk kita semua KORAS, Sumatera Utara KORAS, Sumatera Utara